Fonis Sambo diperberat, Hakim lebih percaya pada Barada E. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol subscribe, like, dan komen, agar kami lebih bersemangat menyajikan berita terupdate setiap harinya. Sidang Ferdi Sambo hari ini masih terus berjalan. Barada Eliezer mendapat dukungan penuh dari para general dan orang penting negeri ini agar dapat lolos dari jerat hukum kasus Brigadir J. Usai pledoi Eliezer dibacakan, mantan ADC Ferdi Sambo dan Putri Candrawati itu juga menyiapkan amunisi agar dapat lolos dan diringankan hukumannya dalam kasus Brigadir J ini. Ternyata Barada Eliezer selama ini sangat diperhatikan oleh tokoh penting negeri ini. Termasuk Presiden Jokowi, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Menkopol Hukam Mahfud MD, dan Korbrimob Komjen Pol Anang Revandoko. Terakhir beliau ini disebut sebagai orang tua Barada Eliezer. Dan pada sidang pledoi Eliezer, Anang Revandoko melalui para ajudannya turut menemani anak angkatnya yakni Barada E dalam persidangan dengan tujuan memberikan support penuh kepada Eliezer. Sebelumnya, Anang Revandoko juga membantu Eliezer mengamankan kedua orang tuanya di Manado dari teror yang dilancarkan pihak Ferdi Sambo dan Putri Candrawati. Dalam kasus Brigadir J, Barada Eliezer yang nyatanya turut terjebak skenario Ferdi Sambo dan Putri Candrawati BR sama Kuat Maruf dan Ripka Riki Rizal mendapat perhatian khusus dari berbagai pihak. Bila dibandingkan deng terdakwa lain, kekasih Dus Maria Angelin Cristanto ini memiliki penilaian berbeda. Terlebih saat dirinya memutuskan menjadi justis kolaborator. Kebebasan dan atau keringanan hukuman Barada Eliezer sangat dinanti. Tak sedikit yang berusaha membuka tabir sebenarnya hukuman apa yang pantas bagi Eliezer. Hingga pengacara kondam G, Hotman Paris pun turut mencari jalan keluar terbaik untuk Barada Eliezer. Semoga Barada Eliezer dan para pendukungnya mendapatkan keadilan sesuai apa yang diharapkan. Itu saja yang dapat kami sampaikan, jika ada salah kata mohon dimaafkan, karena kesalahan datang dari saya pribadi, yang tak luput dari salah dan dosa.